Informasi lain saudara, dalam kurun waktu sekitar 2 bulan, 3 ekor harimau mati di Medan Zoo, Kota Medan Sumatera Utara. Terakhir adalah harimau Sumatera bernama Nur Halisa alias Putri yang berumur 9 tahun ditemukan mati di dalam kandangnya pada 31 Desember 2023 lalu. Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Sumatera Utara, harimau Sumatera bernama Nur Halisa mati. Pada hasil medical check-up sebelumnya, pada 14 November 2023 lalu, satwa ini mengalami gangguan paru, napas tersengal-sengal, dan bersuara. Bahkan harimau Nur Halisa tidak selera makan, hingga akhirnya ditemukan mati di kandang. Sebelum harimau Nur Halisa mati, ada 2 ekor harimau yang lebih dulu mati di Medan Zoo, yakni seekor harimau Sumatera dan seekor harimau Benggala. Harimau Benggala bernama Avatar mati di Medan Zoo pada bulan Desember 2023, sedangkan harimau Sumatera bernama RH ditemukan mati pada 6 November 2023. Kematian tiga harimau koleksi Medan Zoo ini sangat disayangkan sejumlah pengunjung, terlebih tidak terawatnya kandang dan fasilitas Medan Zoo. Kalau dulu gitu sampai rame, sampai pengunjung itu, nggak padat lah ya. Cuman kalau untuk sekarang, ya hewannya juga udah banyak yang nggak ada ya, udah nggak lengkap lagi gitu ya bang ya. Jadi udah kayak mengurangi niat gitu. Kalau tahun berapa ya, tahun 2015 atau 2014 saya kemari tuh masih lengkap semua, masih sehat-sehat lah ya. Sekarang kok kayak udah kayak gini, udah gitu udah banyak yang nggak ada gitu kan, udah nggak lengkap gitu. Kandangnya kayak mana kakak waktu lihat dari depan? Kandangnya tuh nanti hati kan gitu kayak udah nggak diurus gitu ya. Kasian gitu. Kasian gitu bang. Kasih tata usaha Medan Zoo mengatakan saat ini koleksi harimau di Medan Zoo tinggal 10 ekor, 4 harimau Sumatera dan 6 harimau Benggala. Sementara itu, tiga harimau lainnya mati dalam kurun dua bulan terakhir. Kita 10 ekor, 6 harimau Benggala, 4 harimau Sumatera. Sisanya kenapa bang, yang tiga lagi? Tiga lagi mati, pernah sakit. Itu dari tanggal berapa-tanggal berapa aja bang? Kalau RH tanggal 6? RH tanggal 6, November, tanggal berkisar tanggal 15, November, dan terakhir tanggal 31, November. Desember yang terakhir? Desember ya. Siti ya bang? Siti Nur Halijah. Nur Halijah. Hingga saat ini kondisi Medan Zoo sangat memprihatinkan. Sebagian besar kandang satwa tampak kosong dan rusak berat. Rumput dan alang-alang dibiarkan tinggi tidak terurus. Jalan setapak yang mengitari kebun binatang juga rusak. Di dalam kandang pun, rumput tumbuh tinggi. Kondisi tersebut sudah berlangsung sejak pandemi COVID-19. Puncaknya adalah kematian tiga satwa utama, yakni dua harimau Sumatera dan seekor harimau Benggala. Deddy Zulkifli, Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.